Setelah sukses melaksanakan rapat kerja nasional ketiga Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia yang dilaksanakan di Minyambau, Pegunungan Arfak, akhirnya Ketua Majelis Umum GPKI resmi membubarkan panitia yang diketuai oleh Bupati Pegunungan Arfak, Yosia Saroi. Sebelum resmi dibubarkan oleh Panitia Majelis Umum GPKI, Panitia Rakyernas GPKI tahun 2017 yang telah sukses melaksanakan event nasional tersebut terlebih dahulu menyampaikan pertanggung jawabannya kepada Majelis Umum GPKI. Penyampaian laporan pertanggung jawaban dirangkaikan dengan ibadah syukur yang dilaksanakan di Pulau Mansinam. Dalam laporannya, Bupati Pegunungan Arfak, Yosia Saroi, selaku Ketua Panitia Rakyernas 2017 menyampaikan kalau saldo dana panitia nantinya akan disumbangkan untuk menunjang menata layanan diantaranya pembangunan gereja sentral GPKI di Pegaf, bantuan kepada Sekolah Alkitab Miyambu, STT Erikson Triit Manokwari, serta Majelis Umum GPKI. Dijelaskannya kalau gereja sentral GPKI di Pegaf akan dibangun di atas lahan seluas 1 hektare, di mana semua warga Kristen di Kabupaten Pegunungan Arfak dari berbagai denominasi gereja akan beribadah bersama dalam gereja sentral tersebut secara wekumene. Kita juga akan mempersentakkan lain kepada GPKI, yang kita akan bencana bangun di Pegaf, terus SAM, dan juga STT Erikson Triit dan Majelis Umut. Semua aset yang ada kita akan serahkan, ataupun sudah, ya kemarin sudah menyimpan, langsung sudah sesuai dengan apa yang kita panitia arahkan, yang untuk sahabu langsung kembali, yang untuk gereja atau GPKI untuk kemenu yang kita akan bangun di Pegaf, kemudian, STT Erikson Triit dan juga Majelis Umut. Bupati berharap ada dukungan doa dari gereja agar dengan kunjungan kerja Menko Perhukam Frianto ke Kabupaten Pegaf, beberapa waktu lalu yang sekaligus membuka rakernas ketiga GPKI dapat memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pegaf. Selain itu, berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Pegaf yang telah disampaikan kepada Menko Perhukam agar kiranya Kabupaten Pegaf bisa mendapatkan dana alokasi khusus dan dana alokasi umum serta dana bagi hasil yang dapat membantu pembangunan di Kabupaten Pegaf yang hingga kini masih tertinggal. Terutama, ruas-ruas jalan yang statusnya harus ditetapkan sebagai ruas jalan nasional sehingga bisa dikerjakan dengan alokasi dana APBN. APBN kecil tetapi tetap ada percetnya akan membantu untuk kita punya gereja ini baik apa-apa yang bisa ditangani dari APBN Pegaf sedikit saya akan membantu baik ke majelis umum, di sekolah tinggi STT, di Sondrik, maupun MD dan juga gereja yang ada di Pegaf. Kita berdoa supaya dengan pinjuan Bapak Menko Perhukam ke Pegaf membawa dampak yang positif kita bisa mengganti sistem yang ada di pusat terutama dana-dana dari perimbangan atau dana alokasi umum alokasi khusus dan dana bagi hasil dan semua bisa diarahkan ke Pegaf. Sementara itu, Ketua Majelis Umum GPKI Pendeta Daniel Sukan menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bupati Pegaf selalu Ketua Panitia yang telah ikut membantu pendanaan bagi kelancaran RAKERNAS ketiga GPKI sebagai rasa terima kasih dan penghargaan kepada Bupati Pegaf Majelis Umum GPKI memberikan kenang-kenangan kepada Bupati Yusya Seroy berupa foto Bupati Pegaf bersama Gubernur Papua Barat saat berfoto bersama Menko Perhukam RI Wiranto pada pembukaan RAKERNAS ketiga GPKI dimenyambu pada 25 September 2017 Yusuf Tandim mengabarkan Wuh hu 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 Terima kasih.